Selamat menikmati 3 jam dan ini udah malem dan gua gak tau mau ngapa ngapain lagi gua cape banget karena tadi seharian juga teruk juga jadi kalo misalnya lagi gak tau mau ngapain di airport dan lu harus lebih lama make sure pertama lu harus panik wifi 3 jam 5 pagi sekarang ga aja 5 pagi 5 pagi akhirnya aku boarding selamat menikmati see Osaka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah sampai di Osaka dan sekarang mau heading untuk ke Rb untuk langsung ke Rb nah buat informasi disini ada beberapa optional atau Railways ada juga bisa naik taxi dan juga bisa naik bus tapi rekomendasinya pasti pakai Railways Railways ada dua ada dari company yang GR satu lagi company yang Nankai nah buat yang ingin tahu pokoknya dari Kansai ke Namba pusat total itu kamu harus tekan yang 920 artinya kamu bayar 920 Yen dan kamu akan sampai ke Namba melalui Nankai dan 望 dan 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 gua balik lagi di Dotonbori Ini udah nyampe dan ini udah jam 6 sore disini Thank you Ken, udah bawa Super ya Super hari ini Kalau enggak gue gak bakal nemu ini, AirBnB ya Permakan sushi disini Oh child, just do what you love, cause you won't get this life again Oh child, oh child, no 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 don't you worry Oh child, oh child, I know you'll be okay Oh, you won't get this life again And waktu itu bukan di Jepang kalau misalnya belum nyobain ini Biciran ramen Oishi Oishi Mecha oishi Mecha oishi Mecha oishi Very oishi Mecha oishi Jadi kalau misalnya lagi musim panas Disini kayak banyak kegiatan-kegiatan festival gitu Matsuri, Matsuri gitu sih Kalau orang milik sini bilang Oh child, just do what you love, cause you won't get this life again No, you won't get this life again Hello Hey Hey Merecho Swim Mecho Pablo Time Yo em Pablo dan ini tempat kalau misalnya kamu kong saka dan pengen lihat sepatu-patunya banyak banget dan bisa dibilang serga sepatu ini tempatnya day 2 dan hari ini agak siang karena kemarin juga sampai banget jadi kita muntah jadi sekarang ada jangka ini sebentar bye so this is Gotenburi ini tempatnya sepatu-patu dan makan japan tentunya di beli saya ada yang famous sushi sepatu-patu sepatu-patu kalau kamu datang dengan lunchtime atau sesuatu kamu tidak akan makan japan kalau kamu tidak makan sushi ini yang terbaik mungkin menai kalau misalnya jadi sekarang lagi di orange street kalau misalnya hanya kalian-kalian yang pengen liat barang-barang yang lebih street street high street gitu deh fashion itu ada di orange street disini sih banyak banget seperti apa namanya toko-toko yang ngejual barang-barang cowok ataupun cewek yang keren-keren sih lebih anak muda so you need to hear it hal-stop gue nemuin ini dan isinya itu semuanya barang-barang branded tapi yang kayak juga second itu jadi kayak mereka terima juga kalau kita mau jualan mereka jual barang-barang juga banyak banget barang-barangnya cuman karena raja malu cuma kalau orang pengen nyari barang-barang yang menganggap ini tempatnya nah kalau misalnya kalian dari orange street kali ini aku bakal menuju ke osakajo saya harus cari sapu ini misyon basi station selamat menikmati Oh Jangan gua lagi di ostangaketal saya cari dua langjutnya ke sinshai basi dan salah satu yang wajib kita makan kalau misalnya lagi di jepang itu adalah dan ini adalah bagaimana menikmati lebih bagus saya akan menikmati hari ketiga dan hari ini kita bakal heading ke Sultan Kaku Tower itu letaknya di Abyssucho jadi kalau misalnya kalian pengen ke Sultan Kaku Tower ini adalah area maknya gitu sih kalau zaman-zaman dulu jadi ada teman tower namanya Sultan Kaku itu yang paling terkenal dan disini banyak makanan juga terutama yang kurat sama okolomi dan kita bakal nyobain makanan seperti itu sih anyway kalau misalnya kalian mau ke sini make sure kalian cari station habisucho habisucho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati